Jadi kalau dalam tradisi agama itu, Jilatul Rahim adalah menyambung sesuatu yang seharusnya tersambung Agama yang masuk negara enggak konflik itu diantaranya paling spesial itu Indonesia Karena para wali ini mendampingi kultur daerahnya, tapi tidak benturan Misalnya kalau orang Jawa dulu pakai sesajen di sawah-sawah, katanya dimakan penunggunya Ya penunggunya sawah itu kalau dulu ya pikirannya itu makhluk gaib Di era modern ya penunggunya itu ya kambing, ayam gitu Jadi ya memang yang makan itu-itu akhirnya, tapi dulu itu aneh, disilahkan dimakan penunggunya Kalimat penunggu itu apa ya enggak jelas, apa dengan tanda peti, apa penunggu betul enggak jelas Wali-wali datang, tidak mengkafirkan itu, tapi terus dirubah Jadi sedekah ke tetangga-tetangga Jadi kultur itu enggak dilawan, tapi cukup diubah Jadi makan idemit menjadi sodakoh ke tetangga Nah cerita kurban juga seperti itu, dulu Tokoh-tokoh kures, penunggu kaabah Itu dulu sudah enggak tauhid, sudah musyrik kalau dalam bahasa agama Itu dimana-mana termasuk kebutuhan bapak manusia, itu kalau kumpul-kumpul itu makan-makan Itu mulai dulu Terus korbannya itu ya pasti perempuan mulai dulu Jadi hanya bagian masak, boleh makan nanti ngeteri luwian gitu, ngeteri bekas-bekasnya Sehingga yang nyortir Abu Jahal TS itu Jadi yang korban harus dikawinkan bagus, spesial, bahkan enggak boleh dikawinkan Yang mau dikawinkan itu enggak boleh dikawinkan, enggak boleh pernah dikendarai, enggak boleh pernah dipakai bajak sawah dan sebagainya Semuanya sebuah spesial Nanti dikurbankan di kaabah Yang dijual kaabah Nah pertanyaannya kaabah ini enggak pemakan daging Yang untung ya ketua-ketuanya ini Karena kaabah enggak duyan daging Dan itu ya diatas namakan Allah ini Sehingga mereka bilang Ini hewan korban harus spesial dan yang bermakan hanya orang-orang spesial Yaitu para penunggu kaabah, para sadana tulpen Tapi karena mereka sudah enggak benar, enggak jujur Islam mau merubah tradisi itu Tapi kalau tradisi itu dirubah Maka Islam akan terkenal pelit Karena dari acara makan-makan menjadi tidak ada makan-makan Jadi kadang kebenaran itu harus diganti dengan sesuatu yang tidak ekstrim Karena tadi dari acara makan-makan menjadi sama sekali enggak makan-makan Maka terus diganti oleh Islam dengan kalimat putriyah Dengan kata korban Nah kenapa itu harus terjadi? Karena korban itu sebetulnya syariatnya Nabi Ibrahim Dimana orang Mekah itu memang turunan Nabi Ibrahim Sehingga sisa-sisa makan-makannya masih Cuma mulai ada melenceng, ada sesajen, ada kurabat, ada pitah Kemudian itu mulai masalah Terus Rasulullah Muhammad SAW datang ingin benai itu Tapi yang dibenai adalah menghilangkan kemusrikannya bukan makan-makannya Akhirnya diganti oleh utriyah Nah kenapa ada korban kalau dalam sebanyak literatur Nabi Ibrahim Ali Salam itu Nabi yang paling dengan tanda kutip mengklaim Kalau beliau itu orang paling sayang Paling sayang kepada Allah, paling dekat kepada Allah Enggak ada yang dikintai selain Allah Beliau memaklumatkan itu baik secara lesan maupun digemuruh hatinya Dibisikkan hatinya, didetak jantungnya Pikirannya seperti itu Pas itu beliau belum punya putra Karena beliau termasuk lambat punya anak Suatu saat ditakdir punya putra Yaitu Ismail Pas seneng-senengnya jalan, pas seneng-senengnya punya anak Sama Allah disuruh nyembeli Anak kamu harus nyembeli Ibrahim kaget Kenapa ya Allah Kamu adalah orang yang sering ngomong bahwa yang paling kamu cintai saya Tapi setelah ada anak kamu Kayaknya enggak Protes Nabi Ibrahim Yang benar Gusti Iya harus anak kamu Karena beliau kadang janji, kadang komitmen yang paling dicintai Allah Enggak ada yang lain Saya akan mencintai engkau ya Allah Meskipun harus ngorbankan anak saya Sehingga cerita terus disariatkannya kurban itu Ketika Nabi Ibrahim berkomitmen melaksanakan perintah itu Ismail juga mau nurut Terus sama Allah diganti oleh hewan kurban yang bernama Kambing Sehingga versi cerita itu Versi cerita itu bahwa Allah akan maklumi ketika orang mencintai Allah secara serius Bersamaan dengan itu orang juga mencintai anaknya Dengan proporsi masing-masing Itu di khasana-khasana yang saya baca Versi kedua Tapi ini nanti gak perlu dipertanyakan Itu versi yang paling baik Yang paling benar gimana? Yang tanya juga bitah Yang dia juga bitah nanti Karena itu wilayah yang kadang terjadi Jadi kalau dalam ilmu hadis itu Kalau kadang terjadi Mau kamu umbelkan yang mana Tetap saja yang terjadi hanya Satu Masih kelewat Beda dengan istihad solusi Karena mau terjadi ya Kita uji coba Kalau gak cocok yang A ya cocok Alternatif B, alternatif C Kalau sudah kelewat Mau gimana? Kalau salah ya salah aja kan? Versi kedua begini Semoga versi kedua ini yang benar Kalau ini benar Keren Nabi Ibrahim itu Memaklumatkan diri Kalau dalam bahasa ratu Ideya itu mengklaim Bahwa dia adalah orang yang paling sayang Terhadap makhluk Allah Semua hamba Allah Terus beliau diterbangkan ke langit Diterbangkan ke langit Ke alam malakut Ya gak usah ditanyakan Tanya-tanya terbang gimana? Nanti ribet Setelah diterbangkan di langit Wagadahili Kanuri Ibrahim Malakutas sama Wadul Arut Diperkenalkan alam langit Terus dipertontonkan Itu ada sekian hamba Allah Yang nyabu Yang ngeflay Yang gompoknya yang maksiat-maksiat Ibrahim ditanya sama Allah Gimana itu mereka menurut kamu? Damiruhum Habisi saja Allah Mereka makan Makan riskimu Hidup di bumimu Tapi mereka gak mengindahkan engkau Matikan saja Sama Allah diturutin Jalan-jalan lagi Sampai tiga kali peristiwa Tempat-tempat maksiat itu Dihabisin sama Sama Nabi Ibrahim Beliau minta sama Allah Supaya itu dihabis Singkat cerita Terus beliau turun Diturunkan sama Allah Setelah diturunkan Ya Allah gak jawab Allah itu punya Punya sunnah Punya tradisi Dengan Nabi-Nya itu gak jawab Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh Bunuh anaknya Disuruh nyembelih Protes kan Buat samrotufu'aci Ini kekasih saya Putra saya Kenapa engkau nyuruh membunuh Terus kata Wah kamu gak ingat Di malam kamu Saya me'erotkan Melihat hamba-hambaku Dan itu yang bikin aku Dan saya sinta sama mereka Yang bikin saya Kamu enak saja Minta dibunuh Sengkerian Gentian saya yang minta Kamu gak nurutin Kamu pas minta saya Tak pikir Langsung tak turutin Kenapa saya yang sekarang Minta kamu Pikir Ada anak perempuan Kan gak lazim ya Perempuan pakai Kelpro kalau dulu Mungkin sekarang pakai ninja Pakai telan aja Siapa itu perempuan Ini perempuan Jadi langsung rubah Dari maksudkan Menjadi enggak Karena keluarga Nah jangan-jangan Kebencian kita pada maksiat Itu oke Kita wajib benci maksiat Tapi tetap ada catatannya Plus yang maksiat itu Tidak orang yang terkait dengan Kita Coba kalau yang maksiat itu Orang yang terkait dengan kita Itu anak kita Ponaan kita Mungkin istri kita Paling minta Wah ampun Sama-sama maksiat Yang satu minta dihabisin Yang satu kita minta diampun Fair gak kita sebagai manusia Cuma iroh ABL Tidak fair Tidak fair Makanya kalau ada guionan Ada supir salah dimarahin Pasti supir ini Belum pegang rahasia Tapi kalau sudah Pegang kertu Si pajikanya punya Apalah gitu Simpanan gitu Wah ini pegang Berani Marah gak Jadi itu guionan kiai Makanya Jadi manusia itu Tidak pernah adil Makanya Allah pernah Mencifati manusia itu Bahkanal insanu galuman jahulah Manusia itu Sangat galim Dan sangat bodoh Kalau misalnya Jenengan tanya Orang soleh pun itu gimana Orang soleh asal manusia Tidak nabi Itu ya mesti Mesti ada galim Makanya kalau dalam kitab Hikam diterangkan Kitab hikam itu kitab Yang olah manusia Itu menyebut begini Manusia itu siapa Dijawab Manusia itu Mangkanat mahasinuhu masawiyah Orang yang ketika baik saja Salah Apalagi ketika Salah Kita misalnya punya toko Laris Doanya mustajab Laris Pembelinya banyak Kualitasnya bagus Pasti ada toko sekeliling Yang megap-megap Karena orang sekarang ke kamu Sehingga orang supaya Terus Terus merasa salah Robana dalam nampusana Meskipun kita sedang benar pun Saya termasuk Kiai Yang kalau melepas haji Mungkin yang haji itu manggel Karena saya tidak pernah Muji-muji haji Meskipun saya Melepas orang haji Umumnya Kiai Kalau ada orang haji Kan dilepas Haji mablu Tidak ada lain balasan Kecuali surga Saya itu Karena pernah kecil ya Pernah kecil Pernah dengerin masyarakat Itu ngenes Ketika si Kiai Pidatu tadi Ternyata ngenes Ngenesnya Seakan-akan surga itu Hanya milik yang Haji Semenjak itu Setelah saja di Kiai Ya dendam juga Akhirnya setelah saja di Kiai Kalau menghaji Orang yang haji mablu Balasannya surga Orang yang fikir sabar juga Surga Orang yang sering dimaruhin istri juga Surga Pokoknya surga Terus Sampai yang mau haji itu Gimana kok Bakas kita kok sama dengan mereka Ya karena saya tidak Ulama pesanan Jadi Artinya gini Ketika Anda Muji ibadah haji Jangan kira yang ngenes Tidak banyak Yang ngeluh juga banyak Karena mereka Tidak mampu Haji Itu hebatnya Islam Islam juga datang Dengan solusi-solusi Misalnya Jumatan Itu hajinya orang Miskin Orang yang ingat Allah Mulai subuh Sampai matahari Terbit Juga sama dengan umroh Jadi karena Tidak semua orang itu Mampu Haji Jadi itu Islam Tapi Ibrahim Diberingatkan Allah Bahwa Tidak seperti itu Cara mengelola hambaku Nah Islam ini Kata Allah Referensinya Islam Mentornya Islam itu Nabi Ibrahim Terima kasih telah menonton